Hai semuanya kembali lagi bersama saya di konten alur cerita film Kali ini saya akan menceritakan sebuah film series yang berasal dari Jepang berjudul Love You As The World End Film ini mengisahkan tentang wabah zombie yang mulai merebak Membuat pemuda bernama Hibiki Mamiya berpisah dengan kekasihnya Ia harus rela menghadapi ribuan zombie yang menyerang untuk bertemu kembali bersama Kurumi Untuk mengetahui kisahnya, mari masuk aja ke dalam alur ceritanya Di awal film, sebuah berita memberitahu telah terjadi penyerangan masal di semenanjung Miura Bahkan hal ini menimbulkan kepanikan di masyarakat Sin berpindah kepada seorang pemuda bernama Hibiki yang sedang menuju ke kantornya Ia melihat sebuah pabrik yang terbakar Bahkan hampir saja ia terserempet mobil ketika Hibiki memasuki terowongan Tiba-tiba saja terowongan itu amblas membuatnya terjebak di sana Sin berali beberapa jam sebelumnya Ketika Hibiki hendak berangkat kerja Dia menyuruh kekasihnya yaitu Kurumi Yang bertugas menjadi dokter untuk pulang cepat hari ini Karena ada hal penting yang ingin Hibiki bahas Awalnya Kurumi tak bisa karena pekerjaannya yang menumpung Namun setelah Hibiki pergi, ia melihat sesuatu di laci Kurumi langsung memberitahu Hibiki bahwa ia akan pulang dengan Jepang Ternyata benda yang ditemukannya adalah sebuah cincin Yang menandakan bahwa Hibiki akan melamarnya Kembali kepada Hibiki yang terjebak di dalam terowongan Ia harus segera keluar Sayangnya tak ada sembungan telepon di tempat itu Ia harus mengobati lukanya dengan alat seadanya Berhari-hari ia berada di sana Bersusah payah membuka jalan keluar dari terowongan Dan akhirnya ia pun berhasil keluar dari tempat itu Di luar keadaan kota tampak kacau Karena banyak mobil ditinggalkan di jalan begitu saja Dan tak ada manusia di sana Hibiki tampak kebingungan dengan apa yang terjadi Ia lantas bergegas pergi ke kantor menemui bosnya Hal yang sama ia temukan Tampak kantornya begitu berantakan Bahkan ada beberapa maya dengan bekas peluru di kepalanya Membuat Hibiki tambah kebingungan Ia lalu mendengar sebuah suara dari kejauhan Hibiki terkejut melihat bosnya yang sudah berubah menjadi zombie Hibiki yang kebingungan masih tak tahu harus berbuat apa Akibat keributan yang ia timbulkan Menyang sekali zombie mulai berdatangan Hibiki berusaha kabur dari tempat itu Ia segera mengendarai mobil dan menjauhi tempat tersebut Di radio Hibiki mendengar perintah evakuasi untuk seluruh kota Miura Untuk menuju ke balai pengungsian Hibiki lantas pergi menuju rumahnya Sayangnya gurumi tidak ada di sana Hibiki lalu mengambil jincinnya Dan melihat seorang kurir yang melintas Ia segera mengikuti kemana kurir itu pergi Hingga ia sampai di sebuah gedung Karena terkejut melihat zombie Kaki Hibiki tergores besi Kurir tadi menyuruhnya untuk melewati jalan yang lain Setelah berhasil masuk ke dalam gedung Seorang polisi bernama Todoroki mengintrogasinya Ternyata Hibiki mengenalnya sebagai teman SMA-nya dulu Datanglah seorang polisi lain bernama Daiki melerai mereka Hibiki kebingungan dengan infeksi dan luka gigitan yang mereka maksud Ia lalu diberikan tempat singgah di sana Ternyata di sana ada beberapa pengungsi lainnya Seorang pengungsi bernama Komoto Begitu khawatir jika Hibiki sudah terinfeksi Hibiki yang penasaran dengan apa yang terjadi Akhirnya dijelaskan oleh pria tua bernama Uwajima Dia menjelaskan bahwa zombie adalah mayat hidup Dan jika tergigit akan terinfeksi Namun penyebabnya masih belum diketahui Mereka harus segera ke tempat pengungsian untuk menghindari para zombie Seorang kurir bernama Azuma Berniat memanggil bantuan Karena dirinya sudah tahu jalan pintas yang aman menuju tempat itu Setelah itu Todoroki mengkhawatirkan Jika Hibiki tidak bisa dipercaya Namun Daiki merasa tugas polisi adalah melindungi masyarakat Tak disangka obrolan mereka didengar oleh Hibiki Hibiki lantas menanyakan Ogasawara Temannya dulu kepada Todoroki Namun Todoroki tidak tahu keberadaannya Setelahnya luka di kaki Hibiki diobati oleh Mihara Dia menjelaskan bahwa semua orang yang disana tinggal di suatu apartemen yang sama Sayangnya saat evakuasi mereka terperangkap di lift Lalu seorang wanita bernama Kanae memberikan tisu basa untuk Hibiki membersihkan dirinya Mihara ternyata memiliki seorang putri bernama Yuzuki Yang mengidap Azuma Tiba-tiba terdengar suara zombie di luar Kakek Wajima memberitahu Bahwa para zombie sangat agresif jika malam hari Pada malamnya mereka mencemaskan Azuma yang tak kunjung kembali dari tempat pengungsian Hibiki berencana menjemputnya Namun Daiki mencegahnya untuk pergi Ia berencana mengajaknya pergi dari sana ketika pagi hari bersama-sama Dikarenakan obat dan makanan yang mereka punya mulai menipis Di saat semuanya berdebat Hibiki menyela dan ingin memasak sesuatu Tak disangka Hibiki bisa memasak dengan baik Semua orang tentu bahagia akhirnya bisa makan dengan nikmat Ketika mereka beranjak tidur Yuzuki meminta agar Hibiki menceritakan sesuatu Di sana Hibiki menceritakan masa lalunya ketika SMA Dia dulu atlet panahan yang payah Namun Hibiki tidak pernah menyerah Apapun keadanya ia akan selalu berusaha sebaik mungkin Perkataan itu membuat semua orang yang mendengarnya tersentuh Tak disangka para zombie mulai menembus pintu Mereka bersusah payah menahan para zombie masuk ke dalam Ternyata darah Hibiki tadi siang Membuat para zombie berkumpul di tempat itu Akhirnya mereka semua berangkat menuju ke tempat mengungsian Tak lama kemudian mereka berhasil sampai di sana Anehnya tidak ada orang sama sekali di tempat itu Di sana mereka melihat motor Pak Azuma di parkiran Hibiki yang yakin jika Kurumi berada di sana Langsung bergegas masuk ke dalam Todoroki dan Daiki mengikutinya dari belakang Sayangnya Hibiki tak kunjung menemukan Kurumi Malahan ia menemukan banyak sekali mayat di tempat itu Hibiki lalu menemukan nemtek milik Kurumi Dan ia yakin jika kekasihnya masih hidup Di sisi lain Kanai yang ingin ke toilet Malah menemukan para zombie yang ternyata berkumpul di aula Akhirnya mereka semua dalam bahaya Hibiki yang dulunya atlet panah mengambil senjata untuk melawan zombie Semua orang lalu berlarian menghindari kejaran para zombie Bahkan Mihara dan Tsuyuki harus terjebak di toilet Mereka terus melawan zombie yang mulai berdatangan Mereka lalu terpisah di beberapa ruangan Mihara menyuruh putrinya untuk keluar terlebih dahulu Di sini Kanai yang frustasi meminta agar Todoroki menembaknya Ketika Todoroki ingin menembaknya Hibiki menghentikannya Hibiki meyakinkan mereka bahwa pasti ada jalan keluar dari semua ini Ia lalu melihat kain untuk turun ke bawah Sementara itu Mihara berhasil selamat setelah Daiki datang Sedangkan Hibiki memberanikan diri turun menaiki sebuah ambulan Ia dengan cepat masuk ke dalam ambulan dan mengambil darah segar Ia memancing zombie dengan darah itu agar yang lainnya bisa turun Yuzuki yang dikejar zombie terjatuh dan tak bisa berbuat apa-apa Mereka lantas berusaha menolongnya dengan menembaki para zombie yang berdatangan Hingga muncul zombie yang terakhir yang ternyata adalah Pak Azuma Dengan terpaksa Hibiki memanahnya untuk menyelamatkan Yuzuki Akhirnya mereka berhasil selamat dari kematian Mereka lalu mendengarkan sebuah siaran radio yang ternyata Kurumi masih hidup Dan dikepung oleh zombie Ia meminta Hibiki untuk menyelamatkannya Sayangnya sambungan lalu terputus membuat Hibiki semakin panik dengan keadaan kekasihnya Sin beralih memperlihatkan Kurumi yang terjebak di dalam sebuah mobil bersama beberapa orang Mobil itu memiliki sebuah logo yang sama dengan baju seorang pria Dia terlihat sedang memperhatikan zombie yang dirantai Dan film pun bersambung Terima kasih telah menonton! Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di konten alur cerita film Kali ini saya akan melanjutkan alur film serial Love You Ask The Word Season 1 Episode 2 Kalian yang belum menonton episode satunya, link ada di deskripsi Pada episode 1, Hibiki dan kawan-kawan berhasil memasuki tempat pengungsian Sayangnya mereka hanya menemukan para zombie Setelah berjibaku melawan para zombie, mereka akhirnya mendapatkan panggilan dari sebuah radio Dimana kekasih Hibiki yang bernama Kurumi Ternyata masih hidup dan dirinya terjebak di dalam sebuah mobil Hibiki lantas akan berusaha menyelamatkannya Dan film pun baru dimulai Sebelum ke filmnya, ternyata pemeran ini namanya Minju Meski orangnya pendiam, dirinya merupakan atlet taekwondo Terlihat Hibiki menuju ke tempat Kurumi Bersama Minju Sayangnya Kurumi sudah tidak ada di sana Di sana Minju melihat logo di mobil sama persis dengan logo surat yang dikirimkan kakaknya Bahwa saat ini kakaknya bertugas di pusat penelitian penyakit menular Tiba-tiba Daiki datang dan menemukan selongsong peluru Yang kemungkinan Kurumi sudah diselamatkan oleh pasukan Jepang Benar saja di dalam sebuah truk, Kurumi dan beberapa penintas bersama tentara menuju ke suatu tempat Pak Daiki menjelaskan bahwa Kurumi mungkin saja dibawa ke garnison Suatu tempat penampungan Di dalam truk, tentara mencurigai jika Kurumi telah terinfeksi Namun Kurumi menjelaskan bahwa noda darah di tangannya bukan miliknya Dia mengaku sebagai dokter Di lain sisi, Hibiki sedang memperbaiki mobil untuk membawa pengungsi ke garnison Menurut Pak Daiki, di sana mungkin lebih aman Tampak di wajah kakek Wajima ada yang sedang ia tutupi Tak lama kemudian, Komoto meminta maaf atas insiden tadi malam kepada Wajima Ia masih saja menjadi seorang pengecut di waktu yang sulit ini Tak diduga, ternyata kakek Wajima sudah digigit oleh zombie Tiba-tiba, Daiki mengajak Komoto untuk pergi mencari bensin Seorang anak kecil bernama Mana menanyakan siapa yang Kurumi hubungi sebelumnya Kurumi menjelaskan bahwa dia adalah kekasihnya Tiba-tiba saja, zombie datang di arah depan membuat sopir truk oleng Di sisi lain, kakek Wajima mulai merasakan ada yang aneh pada dirinya Bahkan akibat darahnya, para zombie mulai berdatangan Minju, Todoroki, dan Hibiki mulai menghajar para zombie tersebut Hibiki merasa ada yang memanggil para zombie datang ke sana Kembali pada Kurumi yang tersadar dan mendapati kakaknya Mana Yaitu Shiori tertancap besi Seorang dokter bernama Anu langsung bergegas menolongnya Kurumi meminta izin untuk membantunya Di lain sisi, para zombie semakin banyak membuat Todoroki geram Ia menuduh Wajima sedang terluka Wajima lalu pingsan dan Todoroki menemukan bekas gigitan di lengannya Karena zombie mulai semakin banyak membuat mereka memutuskan untuk pergi dari sana Menuju ke sebuah gedung Hibiki dan Minju memeriksa bangunan itu yang ternyata banyak lansia yang ditinggalkan Akhirnya terinfeksi Hibiki yang mendengar teriakan lantas kembali ke ruangan Yang ternyata Todoroki berniat membunuh Wajima Namun usahanya dihalangi Hibiki yang masih belum sanggup jika Wajima harus mati Todoroki bersikeras agar Wajima harus dibunuh Jika tidak mereka akan dalam bahaya Minju menjelaskan bahwa kakaknya sedang meneliti di Jepang Ia yakin kakaknya akan menemukan vaksin untuk mencegah virus ini berkembang Di lain sisi, Anu dan Kurumi masih berusaha keras menyelamatkan Shiori Bahkan Kurumi harus mendapatkan omelan karena memang dirinya belum memiliki pengalaman Sementara itu Todoroki dan Hibiki Masih berdebat tentang Pak Wajima Hibiki masih beranggapan bahwa Wajima bisa diselamatkan Sedangkan Todoroki yang sudah muak akhirnya memberikan pisau Dan menyuruh Hibiki membunuh Wajima jika berubah Hibiki lalu menemui Wajima Di sana kakek ketakutan jika dirinya berubah menjadi zombie Hibiki yakin jika ada vaksin yang bisa menyembuhkannya Di tempat lain Komoto menanyakan berapa lama jika orang tergigit berubah menjadi zombie Daiki penasaran kenapa Komoto menanyakan hal itu Ketika Komoto ingin memberikan perihal Wajima Tiba-tiba mereka mendengarkan suara tembakan Ternyata para tentara tadi sedang kualahan menghadapi zombie yang berdatangan akibat Lukasiori Daiki datang dan membantu mereka membunuh zombie Di dalam Anu dan Kurumi sedang melakukan operasi penyambutan besi di dalam tubuhnya Komoto yang datang membawa bensin terkejut melihat para tentara Ia lalu disuruh kembali terlebih dahulu Karena mendung membuat para zombie mulai beringas Bahkan Wajima mulai berubah dan memanggil zombie yang lain Beruntung itu hanya sementara Hal ini membuat Todoroki menyuruh Hibiki membunuhnya Jika tidak mereka semua dalam bahaya Namun Hibiki masih saja ingin menyelamatkan Wajima Sementara itu Komoto yang kembali ke mobil terkejut Karena tak ada seorang pun disana Ia malah ketakutan ketika beberapa zombie berdatangan Sementara itu Todoroki dan yang lain sudah rela jika Wajima dibunuh Todoroki menganggap bahwa Wajima hanyalah beban Namun Hibiki masih berharap jika Wajima bisa diselamatkan Hibiki yang baik hati melepaskan ikatan Wajima dan menyuruh dia beristirahat Wajima menyadarkan Hibiki bahwa ia tak bisa diselamatkan Tak ada namanya vaksin untuk saat ini Pak Wajima begitu sedih karena malah menjadi beban bagi mereka Dia lalu menceritakan masa lalunya sebagai seorang penulis kepada Hibiki Wajima merasa semasa hidupnya menjadi orang tak berguna Dia juga ingin terus hidup agar bisa berguna Hibiki yang mendengarnya terus meyakini Wajima Jika pasti ada jalan keluar dari semua ini Akibat awan yang kembali menutupi matahari Para zombie berhasil mendobrak pintu Mereka semua dalam bahaya dan berusaha kabur dari sana Hibiki menggendong Wajima membuatnya berjalan dengan pelan Akhirnya zombie berhasil menangkap mereka dan menggigit Wajima Minju berusaha membantu Sayangnya Wajima sudah tak bisa bertahan lagi Ia menyuruh Hibiki meninggalkannya Dengan terpaksa mereka menyerat Hibiki untuk menjauh Akhirnya Wajima mengorbankan dirinya untuk menghalangi para zombie Ia akhirnya bisa berguna di akhir hidupnya Setelahnya mereka kembali ke mobil Di sisi lain Kurumi berhasil menyelamatkan Shihori Tiba-tiba mana diserang zombie Kurumi mencoba menyelamatkannya Akhirnya berhasil membunuh zombie itu Meskipun ia ketakutan Setelahnya mereka akhirnya sampai di garnison Anu melaporkan bahwa ia berhasil mendapatkan sampel golem Ternyata sebutan zombie di film ini adalah golem Karena para manusia yang terinfeksi diakibatkan virus golem tersebut Suto menjelaskan bahwa semenanjung Miura sudah di blokade Dan ia merasa garnison merupakan tempat pengungsian yang aman Suto merupakan kepala dari peneliti penyakit menular Di sana yang menjelaskan mereka akan dikeluarkan dari area blokade Jika mendapatkan hasil negatif dalam pemeriksaan Di sana Kurumi meminta agar membantunya mencari Hibiki Namun Anu menolaknya Di lain sisi Daiki akhirnya kembali kepada mereka Sementara itu Kanai yang mulai jatuh cinta kepada Hibiki Merasa semburu mendengar Hibiki yang merindukan Kurumi Begitu juga dengan Kurumi yang begitu merindukan Hibiki Hibiki sudah berjanji akan selalu mencintai Kurumi Kurumi juga berjanji bahwa tangannya akan menyelamatkan banyak nyawa Sayangnya hari ini ia membunuh manusia Tak sengaja Suto mendengar ucapan Kurumi Suto memberitahu bahwa tentara Jepang melihat beberapa orang datang ke garnison Ia berharap itu adalah orang yang Kurumi cari Ketika Kurumi menanyakan apakah itu Mamiya Hibiki Sepertinya Suto mengenal orang tersebut Di lain sisi Todoroki menemukan tas yang ternyata diberikan oleh tentara Jepang Daiki juga memberitahu bahwa tadi melihat seorang dokter muda Mungkin saja itu orang yang Hibiki cari selama ini Akhirnya mereka semua berangkat ke garnison Sebenarnya itu Suto melihat foto istrinya Di luar semuanya begitu senang karena berhasil sampai di garnison Ketika Pak Daiki meminta bantuan Tiba-tiba saja ia ditembak Dan seketika tewas di tempat Dan film pun bersambung Hai semuanya Kembali lagi bersama saya di konten alur cerita film Saya doakan semoga kalian sehat dan lancar rezekinya Kembali melanjutkan alur cerita film Love You Ask The World End episode 3 Jika kalian belum menonton episode sebelumnya Link ada di deskripsi Sebelumnya di episode 2 Hibiki dan yang lain harus mengikhlaskan kakek Wajima yang sudah berubah menjadi zombie Mereka akhirnya memutuskan untuk pergi ke garnison Sebuah tempat penampungan yang aman Bahkan diketahui kekasih Hibiki yang bernama Kurumi Sudah ada di tempat tersebut Sayangnya ketika mereka sampai di sana Daiki harus ditembak Dan film pun baru dimulai Terlihat Todoroki yang marah menembaki para tentara Membuat salah satu tentara tewas Mereka lalu mengajak Todoroki untuk bergegas pergi dari garnison Mereka harus rela meninggalkan polisi baik hati yaitu Pak Daiki Sinberali memperlihatkan tentara memberikan laporan palsu Mengenai kematian tentara yang ditembak Todoroki Mereka beralasan bahwa Hibiki dan kawan-kawan menembak tentara terlebih dahulu Namun ada beberapa tentara yang terkejut mendengar laporan palsu tersebut Alhasil Hibiki dan yang lain dianggap teroris dan diizinkan untuk ditembak mati jika bertemu mereka Setelah rapat, seorang tentara memberitahu rekannya bahwa laporan pertama yang ia baca Tidak seperti yang dilaporkan kepada pimpinan Justru pihak tentara yang telah menembak keluarga sipil terlebih dahulu Di lain tempat, Hibiki dan yang lain sedang merenungi nasib mereka Todoroki mengajak mereka untuk mencari tempat yang aman sebelum matahari tenggelam Mereka yang sudah kelelahan meminta untuk beristirahat sejenak Namun Todoroki tetap memaksa mereka untuk tetap berjalan Kanai yang di belakang diserang oleh zombie Hingga datang Hibiki yang menyelamatkannya Mereka harus segera ke Yokohama dan keluar dari Miura Sementara itu, Kurumi merasa cemas dengan keadaan Hibiki Di tempat yang sama, Sutom terkejut melihat hasil tes darah dari Kurumi yang menandakan Bahwa darahnya bisa menjadi antivirus dari zombie Sementara itu, kelompok Hibiki berhasil menemukan supermarket yang bisa ditinggali sementara Ketika mereka masuk ke dalam, ada seseorang yang mengawasi dari kejauhan Mereka perlahan memasuki tempat itu dan dikejutkan dengan serangan seorang wanita Tiba-tiba saja wanita itu pingsan Di sisi lain, Kurumi menanyakan perihal insiden penembakan yang terjadi kepada seorang tentara Tentara itu menjelaskan bahwa terjadi penembakan oleh para teroris Seakan tidak percaya, Kurumi bertanya kembali dan ia yakin jika orang itu adalah Hibiki Tentara yang kasihan mendengarnya lalu memberitahu bahwa mereka sedang mengumpulkan sampel di area telung Dia melihat tanda-tanda penyintas menggunakan panah dan pistol Kurumi meminta agar ia diikut sertakan dalam pengumpulan sampel Sayangnya itu bukan otoritasnya Apalagi Hibiki dan kawan-kawan akan segera dihabisi oleh pimpinan Kembali di supermarket, ternyata gadis yang mereka temui adalah Nakagoshi Mia yang merupakan seorang artis terkenal Di sini Hibiki seperti melihat ada yang mengawasi mereka dari kejauhan Mereka semua nampak senang bisa mandi di sana Terlihat Hibiki yang merindukan kekasihnya Minju merasa kakaknya bukan teman para tentara itu Dia masih beranggapan kakaknya orang yang baik Tak lama kemudian Todoroki datang Di sana Hibiki menjelaskan bahwa ia merasa ada yang aneh dengan tempat tersebut Namun di sini Todoroki masih kesal dengan Hibiki Entah apa yang terjadi pada mereka sebelumnya Di tempat yang sama, Mia akhirnya terbangun Mereka kemudian makan bersama di malam itu Todoroki menjelaskan bahwa esok hari mereka akan segera berangkat ke teluk Mereka merasa jika perjalanan ini akan sulit terlebih senjata mereka yang berkurang Sedangkan Kanai meminta agar mereka tetap di sana sampai pertolongan datang Sayangnya Todoroki memimpin mereka dengan keras kepala dan tak seperti Daiki Hal ini membuat Kanai kesal dan meminta agar Hibiki melakukan sesuatu Sayangnya Hibiki menyuruh mereka untuk mematuhi Todoroki yang merupakan seorang polisi Tentu saja Kanai yang mendengarnya kecewa dan meninggalkan mereka Hibiki berusaha menghentikannya untuk pergi Namun Kanai yang sudah muak di perintah dan hidup seperti itu Tetap mengabaikan omongan Hibiki Ketika Kanai sedang sendirian tiba-tiba saja ia mendengar sesuatu Sementara itu Hibiki didatangi Mia Mia merasa jika ia tertarik dengan kelompok Hibiki yang saling melindungi Ia meminta kepada Hibiki agar dijadikan temannya Ketika Hibiki menanyakan kenapa Mia bisa berada di tempat itu Beberapa kelompok akhirnya datang Dan terjawab sudah kenapa tempat itu tidak ada zombie Ternyata mereka semua telah tinggal di sana dan mengamati kelompok Hibiki Ia meminta agar Hibiki menyerahkan semua senjata yang dimilikinya Untuk gantinya mereka akan melepaskan Kanai Perampok itu mengancam Jika besok mereka tak memberikan senjata Maka nyawa Kanai dalam bahaya Di sisi lain Kurumi yang melakukan pengecekan darah Ia meminta kepada Anu agar melepaskannya Dan membantu mencari keberadaan Hibiki Sayangnya Anu menolak dan jika hasil darah Kurumi negatif Ia akan dikeluarkan dari blokade Kurumi yang ingin mencari Hibiki terpaksa menyandra seseorang Mendadak Suto masuk ke dalam Ia pun mendengarkan permintaan Kurumi Kurumi menganggap jika Hibiki bukanlah teroris Tiba-tiba Suto mendadak menjadi baik kepada Kurumi Dan mengajaknya ke suatu tempat Kurumi diperlihatkan beberapa orang yang terinfeksi Ternyata mereka adalah manusia yang dijadikan bahan percobaan Virus golem oleh Suto Suto menjelaskan bahwa mereka melawan virus golem yang baru muncul dengan hal itu Mereka meneliti vaksin berdasarkan semua sampel yang dikumpulkan dari orang yang terinfeksi Vaksin itu mungkin saja membuat manusia menjadi kebal dari virus golem Kurumi merasa jika Hibiki tak melakukan penembakan Suto lalu menyuruh Anu untuk menyelidihinya Bahkan Kurumi meminta agar ia diizinkan untuk pergi mencari keberadaan Hibiki Meski hanya mengumpulkan sampel Di lain sisi Hibiki dan yang lain sedang mencari cara untuk menyelamatkan Kanae Tanpa memberikan perampok senjata yang mereka inginkan Todoroki malah mengabaikan Kanae Menurutnya ini semua ulahnya sendiri yang ingin tetap tinggal di supermarket Namun semuanya tak setuju dengan saran dari Todoroki Di sini Hibiki merasa curiga dengan Mia dan mengintrogasinya Mia yang ketakutan dan merasa risih lantas meninggalkan mereka Hibiki merasa sudah kelewatan Ia mengejar Mia dan meminta maaf Hibiki sekarang bersikap waspada dan skeptis Karena kenaifannya tempoh hari membuat orang-orang dalam bahaya Akhirnya Mia menunjukkan sesuatu kepada mereka semua Dimana ia menjelaskan alasannya masih ada disana Karena pacarnya sudah berubah menjadi zombie Meski sudah berubah dirinya tetap mencintai pacarnya itu Mia mengaku para perampok itu awalnya baik Namun semenjak pacarnya berubah para perampok itu menjadi pengis kepadanya Hibiki merasa tersentuh dengan ucapan Mia Setelahnya mereka berdiskusi kembali Akhirnya diketahui ternyata mereka memiliki dua pistol yang dimiliki oleh Daiki Mereka berencana mengelabui para perampok tersebut Dan menyelamatkan Kanai Ia juga mengajak Mia untuk bekerja sama Di garnison Kurumi disuruh mengambil sampel dari zombie Ia harus melakukannya jika ingin bertugas di lapangan Awalnya ia begitu kesulitan apalagi ia belum berpengalaman menghadapi zombie Namun demi bertemu Hibiki Ia memberanikan diri dengan melukai tangannya Membuat zombie teralikan fokusnya dan dia berhasil mengambil sampel yang dibutuhkan Kesokannya Kurumi ikut bersama tentara Untuk mengambil sampel para zombie kembali Anu tak mengerti kenapa Shuto memihaknya Ternyata Shuto memiliki sesuatu rencana terhadap Kurumi Yang diketahui bahwa gen darahnya bisa dijadikan vaksin Di lain sisi Yuyuki yang menanyakan nama pacar Mia Terlihat Mia yang hanya tiam terpagu melihat tipis saunya Sementara itu sudah terjadi pertemuan antara Todoroki dan pimpinan perampok Di sana mereka sepakat untuk menukar barang yang sudah dijanjikan Pimpinan perampok menyuruh Hibiki untuk keluar dari persembunyian Ia lalu ditodongkan senjata Mereka pun berhasil membawa Kanae dan keadaan berbalik Sayangnya Mia mengkhianati mereka dengan menyandra Yuzuki Ternyata ia telah berbohong atas semuanya Hibiki dan yang lain akhirnya menurunkan senjata mereka Dan mereka tak percaya jika Mia bisa berbuat seperti itu Dan film pun bersambung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hai semuanya kembali lagi bersama saya di konten alur cerita film Saya doakan kalian semua sehat dan lancar rezekinya ya Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film Love You As The World Season 1 Episode 4 Jika kalian yang belum menonton episode sebelumnya Link ada di deskripsi Sebelumnya di episode 3 Hibiki dan kawan-kawan berhasil menemukan supermarket yang digunakan untuk tempat persinggahan sementara Sayangnya Kanae harus tertangkap oleh kelompok yang terlebih dahulu berada di sana Mereka meminta agar senjata kelompok Hibiki ditukar dengan nyawa Kanae Awalnya mereka berhasil membalikan keadaan Sayangnya Mia telah mengkhianati mereka Dan film pun baru dimulai Terlihat Hibiki dan kawan-kawan akhirnya menyerahkan senjata yang mereka miliki kepada Suboi Ternyata selama ini Mia hanya berpura-pura baik kepada Hibiki Tadi sangka kelompok Suboi telah mengurung kolam di basement Bahkan Hibiki dan kawan-kawan diikat di dalam sebuah basement Agar tidak melakukan aksi balas dendam Menurut Suboi dalam situasi seperti ini Manusia lebih berbahaya daripada zombie Di sisi lain tentara yang bernama Wataru merasa kagum dengan Kurumi Yang rela ikut dalam pengambilan sampel Ia juga merasakan bagaimana Kurumi yang sedang mencari kekasihnya Karena ia juga telah kehilangan istrinya Tiba-tiba saja seorang tentara meminta truk berhenti Dikarenakan ia melihat kepulan asap di supermarket Di supermarket, Suboi panik ketika mendapati listrik di sana padam Di sana Hibiki berjanji kepada Kanai bahwa ia akan membawa mereka semua ke Yokohama Hibiki lalu menawarkan diri untuk memperbaiki generator Ia mengaku bisa melakukannya karena seorang teknisi Suboi yang tak memiliki pilihan akhirnya melepaskan Hibiki Di luar para tentara dan Kurumi akhirnya tiba di depan supermarket Di sana Kurumi disuruh menunggu sementara tentara akan mengamankan lokasi Tak sengaja, Kurumi melihat papan informasi orang hilang Ia lalu menulis sebuah pesan yang diperuntukkan untuk Hibiki Tiba-tiba saja anak buah Suboi berhasil menangkapnya Ia lalu membawa Kurumi masuk ke dalam supermarket Tanpa disadari, Hibiki baru saja melintas di belakang Kurumi Sayangnya Hibiki juga tak melihat keberadaan kekasihnya itu Tak lama kemudian, Kurumi dibawa ke suatu tempat Mereka lalu memastikan bahwa Kurumi adalah seorang dokter Setelah itu, ia disuruh untuk mengobati pria tua yang terluka Di tempat yang sama, Komoto begitu panik dengan keadaan mereka sekarang Kanai menenangkannya dan yakin jika Hibiki bisa menyelamatkan mereka Berbeda dengan Todoroki yang menganggap jika Hibiki pengkhianat Dan pasti akan meninggalkan mereka begitu saja Sementara itu, Hibiki telah selesai memperbaiki generator Ia lalu menyuruh anak buah Suboi menyalakannya Hibiki dengan cepat menyerang kedua orang itu Dan mengunci anak buah Suboi dari luar Ia segera berlari untuk menyelamatkan kawan-kawannya Tiba-tiba saja, ia bertemu beberapa orang Di lain tempat, Anu menceritakan kepada Shersan Kojiro Bahwa ilmuwan tengah meneliti penyebab penyebaran virus Golem di Semenanjung Miura Walau belum 100% yakin Virus ini diyakini masuk melalui pelabuhan Mira dan menular ke tikus liar Sebelum bermutasi menjadi zombie Dari hasil penelitian ditemukannya Golem yang memiliki antibody Hal hasil pengambilan sampel sangatlah penting untuk pengembangan vaksin Tiba-tiba saja, ada tentara yang melapor bahwa tim pengumpul sampel diserang teroris Ia meminta izin untuk melakukan perlawanan Akhirnya, Kojiro mengizinkannya Suto menyuruh tentara untuk melindungi Kurumi Karena ia merupakan aset penting untuk pembuatan vaksin Di lain sisi, Hibiki sedang menuju ke basement Saat menaiki pagar, kalung cincin Hibiki terjatuh Tanpa sengaja, cincin itu diambil oleh seseorang anak perempuan Alhasil Hibiki membiarkannya pergi dan mencari jalan keluar Di tempat yang sama, anak buah Subway memberitahu Jika Hibiki berhasil melarikan diri Ia akhirnya memutuskan untuk mencari Hibiki Sementara itu, Todoroki masih yakin Jika Hibiki tidak akan kembali Namun berbeda dengan yang lainnya Mereka yakin jika Hibiki akan kembali menyelamatkan mereka Tak lama kemudian, Mia datang dan memberitahu Bahwa Hibiki kabur dan meninggalkan mereka Sontak hal itu membuat mereka terkejut dan kecewa dengan Hibiki Mia memberitahu bahwa suatu saat Semua orang akan mementingkan dirinya sendiri daripada orang lain Di lain sisi, Hibiki memasuki sebuah ruangan Ia terkejut melihat Subway yang sudah di depannya dan menodongkan senjata Subway lalu menanyakan alasan Hibiki mau melindungi kawan-kawannya Hibiki menganggap mereka adalah kerabatnya Sama seperti Subway yang melindungi keluarganya Ternyata sebelumnya, Hibiki berpapasan dengan penduduk desa tempat Subway tinggal Mereka semua percaya kepada Subway yang bisa melindungi mereka Sementara itu, Kurumi juga diceritakan Bahwa penduduk desa adalah orang yang pertama terkena infeksi virus Mereka dikarantina dan dijadikan bahan penelitian beserta eksperimen Akhirnya, virus tersebut menjadi liar dan menulari orang-orang Subway ternyata yang menyelamatkan para penduduk desa Selama ini, Subway dan anak buahnya tak pernah membunuh manusia Dan mereka hanya berusaha melindungi penduduk desa dari para golem Mendengarnya, Kurumi lantas bercerita mengenai Hibiki Waktu kecil, ibu Hibiki meninggal karena sakit Beberapa waktu setelahnya, ayahnya yang bernama Takuro pergi meninggalkannya Kurumi yakin jika suatu saat, Hibiki bisa bertemu kembali dengan ayahnya Mia yang mendengarkan cerita Kurumi hanya terdiam Di lain sisi, Hibiki memohon kepada Subway Agar mau bekerjasama untuk membawa semua orang ke Yokohama Subway memberitahu bahwa Hibiki salah jika menganggap Yokohama adalah tempat yang aman Tiba-tiba saja, anak buah Subway memberitahu bahwa pasukan pertahanan sudah mengepung supermarket Bahkan mereka diberikan instruksi untuk menghabisi teroris yang ditemukan Tak punya pilihan, akhirnya Subway menemui semua orang dan menyuruhnya untuk meninggalkan tempat itu Kurumi mencoba meyakinkan bahwa ia akan berbicara kepada para tentara Namun Subway tak percayakan hal itu Ia lalu memerintahkan anak buahnya untuk membebaskan zombie untuk pengalihan para tentara Di sini, Mia memutuskan untuk tetap di sana Tak lama kemudian, para zombie akhirnya dilepaskan dari kurungan Sementara itu, Hibiki malah bertemu zombie yang berada di dalam toilet Ketika ia hendak membunuhnya, Mia datang dan memberitahu bahwa itu adalah pacarnya Hibiki lantas mengikat kembali zombie itu Di sana, Mia memberitahu sihir yang mampu mengendalikan zombie Tak lama setelah itu, beberapa zombie mulai berdatangan Dan akhirnya, Mia memutuskan untuk mati digigit oleh pacarnya sendiri Di lain sisi, Subway dan penduduk desa berhasil keluar dari supermarket Kurumi tiba-tiba dipanggil seorang gadis yang berterima kasih karena telah menyelamatkan kakeknya Di sana, Kurumi melihat kalung cincin pertunangan miliknya Gadis itu lantas memberikan kalung itu kepada Kurumi Kurumi yang sadar bahwa Hibiki ada di sana lantas mencarinya Di basement, para zombie sudah mengepungkan Nae dan kawan-kawan Ketika mereka semua pasrah dengan keadaan, tiba-tiba saja Hibiki datang Ia membawa obor dan berhasil menakuti para zombie Ternyata diketahui para zombie takut dengan cahaya dan api Hal ini juga diketahui oleh Anu dan Suto Hibiki lantas membebaskan semua kawan-kawannya Mereka langsung kabur dari tempat itu Tak sengaja Hibiki mendengar teriakan Kurumi memanggilnya Sayangnya para zombie berdatangan membuat Hibiki tak jadi masuk ke dalam Di luar gedung, Todoroki yang melihat tentara Ia lantas memanahinya karena Todoroki masih dendam atas kematian Daiki Tak disangka panah itu membuat Wataru tewas di tempat Hibiki langsung mengajaknya kabur dari tempat itu Mendengar suara tembakan, Kurumi bergegas keluar Di sana ia akhirnya ditemukan oleh seorang tentara Di sisi lain Hibiki marah kepada Todoroki yang melakukan tindakan yang gagaba Todoroki merasa jika strategi Hibiki sebelumnya membuat mereka ditangkap oleh kelompok Tsuboi Ia tidak ingin bekerja sama lagi dengannya Akhirnya Hibiki memutuskan untuk pergi dari sana Di sisi lain Kurumi yang bersih keras untuk mencari Hibiki Dihentikan oleh para tentara yang memberitahu Bahwa Wataru mati dipanah oleh para teroris Kurumi hanya terdiam ketika para tentara memberitahu Bahwa yang melakukannya seorang pria bertubuh tinggi menggunakan busur Di lain tempat Hibiki yang pasrah hendak melakukan bunuh diri Dengan digigit zombie Tiba-tiba saja Minju datang menyelamatkan Hibiki Ternyata Minju dan yang lain memilih untuk pergi bersama Hibiki ketimbang Todoroki Di lain sisi Todoroki berjalan sendirian Dan melihat sebuah pesan dari Kurumi untuk Hibiki Di garnison Sersan Mizumi meminta penjelasan kenapa Suto menyuruhnya mengganti laporan penembakan Daiki Suto-nya diam dan tersenyum Tiba-tiba saja Sersan Mizumi meninggal karena meminum teh racun Tak lama Anu datang dan memastikan bahwa Mizumi sudah dewas Kembali pada masa lalu Terungkap bahwa dokter yang menangani ibu Hibiki adalah Suto Dan film pun bersambung Terima kasih telah menonton Hai semuanya kembali lagi bersama saya di konten alur cerita film Kali ini saya akan kembali menceritakan film serial Love You As The World End Jika kalian belum nonton episode sebelumnya link ada di deskripsi Baik mari kita masuk saja ke dalam alur ceritanya Sebelumnya di episode 4 Hibiki dan kawan-kawan berhasil lolos dari kurungan Sayangnya ada insiden kematian tentara yang diakibatkan Todoroki Bahkan Kurumi dan Hibiki belum bisa bertemu kembali Dan terkuak fakta bahwa Suto adalah dokter yang menyebabkan ibu Hibiki meninggal Dan film pun baru dimulai Terlihat Hibiki dan kawan-kawan berusaha menghalangi zombie Sementara itu kanai mencari obat untuk Yuzuki Sayangnya tidak ada satupun obat yang ditemukan Mereka pun gagal menemukan obat tersebut Kesokannya mereka melanjutkan pergi ke Yokohama Mereka akan menaiki sebuah kapal menuju ke tempat tersebut Hibiki dan Minju akan mencari obat asma milik Yuzuki Sementara yang lain akan berjaga di dalam kapal Di lain sisi Kurumi disibukan dengan banyaknya tentara yang diserang para zombie Di sana juga banyak warga yang protes Karena sesuai janji mereka seharusnya sudah dikeluarkan dari area blokade Sayangnya hingga saat ini mereka belum dikeluarkan Ternyata tak ada bus yang kembali dari Yokohama Di tempat yang sama Suto merasa jika vaksin akan segera ditemukan dengan memanfaatkan Kurumi Sementara itu Hibiki dan Minju sedang berusaha mencari obat untuk Yuzuki Di garnison tak disangka Todoroki menyamar menjadi tentara dan bertemu Kurumi Sayangnya Todoroki berbohong tidak mengetahui tentang Hibiki Bahkan Todoroki memberitahu bahwa Hibiki telah mati Tak lama kemudian seorang tentara berhasil menangkap Todoroki Ia tahu bahwa Todoroki adalah penyusung Ketika tentara itu sedang mengintrogasi Todoroki Terdengar teriakan bahwa ada zombie di dalam garnison Sementara itu Hibiki dan Minju menyelamatkan beberapa orang yang diserang zombie Ternyata mereka adalah jurnalis yang berasal dari Yokohama Mereka ingin sekali meliput daerah yang diblokade Tak disangka salah satu reporter yang bernama Satoshi merupakan istri dari Mihara Di garnison zombie yang berkeliaran berhasil dibunuh Ternyata hal ini dikarenakan kelalaian Kurumi saat bertugas Seorang tentara lalu menunjukkan kepada Suto bahwa sebelumnya Todoroki memberitahu sesuatu kepada Kurumi Suto yang tahu bahwa Todoroki adalah teroris Ia mengancamnya akan membunuhnya jika tidak memberitahu apa yang Todoroki katakan kepada Kurumi Di lain sisi Kurumi yang hendak bunuh diri diselamatkan seorang tentara Kurumi lalu dibawa menghadap Suto Disana Kurumi sudah tak mau hidup lagi tanpa Hibiki Suto lantas mengajaknya ke suatu ruangan Dan menunjukkan bahwa mana telah menjadi zombie akibat ulah dari Kurumi Kurumi bersedih melihat hal itu Suto memberitahu jika Kurumi bisa menyelamatkannya jika mau dijadikan eksperimen pembuatan vaksin Di lain sisi Hibiki memberikan alamat di mana Satoshi bisa bertemu keluarganya Sementara itu reporter akan ikut dengannya Terlihat Hibiki yang mencemaskan keadaan Todoroki Namun Minju mencoba menangannya Di garnison, Suto memberitahu bahwa Kurumi memiliki gen khusus di darahnya Ia berharap vaksin bisa diwujudkan Sedangkan Hibiki dan Minju masuk ke dalam rumah sakit Sementara itu reporter berjaga di luar Tak disangka Anu dan para tentara juga datang ke rumah sakit itu Terlihat Hibiki berhasil menemukan tempat obat Sementara Minju melihat ada yang datang Mereka lalu bersembunyi Tak disangka para tentara itu mengambil semua obat-obatan yang ada di sana Hibiki dan Minju perlahan keluar dari tempat itu Sayangnya mereka dipergoki tentara Di kapal Satoshi akhirnya bertemu Mihara Terlihat Mihara begitu ketakutan melihat kedatangan suaminya Sedangkan Hibiki melihat dua reporter yang mati digigit zombie Di sisi lain Minju yang terjebak di dalam bertemu kakaknya Awalnya mereka bahagia Namun Anu lalu menodongkan senjata kepada Hibiki yang baru datang Minju lantas menendang senjata itu Mereka lalu pergi meninggalkan Anu sendirian Di sisi lain diketahui bahwa Satoshi dan Mihara telah bercerai Namun Satoshi berjanji sudah merubah dirinya menjadi lebih baik Bahkan Yuzuki yang tersadar begitu ketakutan melihat ayahnya Di tempat lain Hibiki dan Minju dikejar para zombie Ketika ada tentara yang berhasil menemukan mereka Beruntungnya para zombie menyerang tentara tersebut Akhirnya Hibiki dan Minju berhasil membawa obat untuk Yuzuki Terlihat Mihara menyuruh Yuzuki berterima kasih kepada Hibiki Hal ini membuat Satoshi cemburu Ternyata ia adalah orang yang posesif Alhasil Mihara hanya pasrah dan berbohong bahwa ia mencintai Satoshi Di Garnison Kurumi berniat melupakan Hibiki dan mendedikasikan dirinya untuk kepentingan medis Sementara itu Hibiki dipanggilkan Nae Yang memberitahu bahwa Satoshi tergigit zombie Mihara mengaku dirinya yang menjebak Satoshi ke kapal sebelah Yang terdapat banyak zombie Dia menjelaskan bahwa Satoshi sudah sering melakukan KDRT Sehingga ia berniat membunuhnya Komoto malah memperkeru suasana Dengan menyuruh Hibiki melakukan sesuatu karena Mihara berbahaya Di Garnison, Todoroki menanyakan kondisi Kurumi Dan ia mengaku telah berbohong mengenai kematian Hibiki Namun Anu senang mendengarnya Pada malamnya ketika Hibiki dan kawan-kawan sedang berdiskusi mengenai Mihara Tiba-tiba saja Mihara memohon agar dia dibawa ke kantor polisi saja Jika sudah sampai di Yokohama Tiba-tiba Yuzuki datang dan memberitahu bahwa ia yang telah membuat ayahnya digigit zombie Yuzuki beralasan bahwa ia tak mau jika ayahnya melakukan KDRT kepada ibunya Komoto kembali membuat suasana menjadi keruh dan menyuruh Hibiki bertindak Namun Hibiki mengambil sikap yang bijak untuk memaklumi perbuatan Yuzuki Hibiki menyuruh mereka untuk merahasiakan apa yang terjadi kali ini Baginya ketika berangkat Komoto mencemaskan jika Satoshi yang sudah terinfeksi harus mereka ajak ke Yokohama Namun semuanya kembali kepada keputusan Hibiki Ternyata Hibiki hendak membunuh Satoshi untuk mengakhiri penderitaannya Awalnya ia mendapatkan perlawanan yang sengit dari Satoshi Namun akhirnya Hibiki berhasil membunuhnya Hibiki lalu mengaku jika Satoshi sudah berubah menjadi golem Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan ke Yokohama Sedangkan Kurumi bersedia dijadikan bahan eksperimen oleh Suto yang kejam Kembali pada Hibiki dan kawan-kawan Mereka akhirnya sampai di Yokohama Sayangnya semua orang di sana sudah terinfeksi Mereka tidak tahu lagi harus berbuat apa Apalagi obat dari Yuzuki sudah habis Hibiki memiliki rencana untuk mengambil obat di Garnison Karena para tentara mengumpulkan semua obat di sana Di Garnison, Sori menyalahkan Kurumi yang lalai dan menyebabkan Mana menjadi zombie Kurumi berjanji akan menyembuhkan Mana bagaimanapun caranya Sementara itu Komoto membuat keributan dan terus mengeluh Lantaran kapal yang mereka naiki kehabisan bensin dan mereka terombang ambing di laun Beruntungnya mereka melihat pulau terdekat yaitu Sarunoshima Di sisi lain, Sawa yang tahu jika Todorogi teroris hendak membunuhnya Beruntung Kurawa datang dan menghentikan hal itu Di tempat yang sama, Kolonel Ushigome berniat memindahkan warga sipil dan pusat penelitian ke tempat yang lebih aman Sayangnya, Suto menolak dengan menjelaskan sulitnya memindahkan subjek eksperimen Sayangnya, Suto telah menghasut semua pimpinan militer membuat Kolonel hanya terdiam Ushigome menegaskan bahwa yang berkuasa di Garnison adalah dirinya Setelah itu, Suto lalu mendatangi alat RSGD dan mengelusnya Entah ada apa di dalam alat tersebut Di tempat lain, Hibiki dan kawan-kawan sampai di pulau Sarusima Ternyata di sana, Suboi dan yang lain menetap di tempat itu Di sana, Hibiki meminta kepada Suboi agar bekerja sama ke Garnison mengambil persediaan Sayangnya, Suboi enggan melakukannya karena hal itu berbahaya Tiba-tiba saja, Haru memanggilnya Ternyata kondisi luka kakek semakin kritis Alhasil, Suboi akan bekerja sama dengan Hibiki menuju Garnison Hibiki dan kawan-kawan diizinkan untuk tinggal di tempat itu Bahkan, ada seorang pria bernama Omezaki yang cukup misterius Setelahnya, Hibiki mengajar Kanai memanah Sayangnya, Hibiki masih saja memikirkan Kurumi hal itu membuat Kanai cemburu Minju lalu datang dan menyuruh Kanai untuk menyerah saja Esok harinya, Hibiki dan kawan-kawan menuju ke Garnison Sebelum berangkat, Omezaki menyarankan agar mereka mengurungkan niat pergi ke sana Namun, Hibiki dan kawan-kawan tetap akan pergi Dalam perjalanan, Hibiki mengetahui bahwa kakak Minju yaitu Anu bekerja sama dengan Suto Hibiki lalu teringat tentang ibunya yang dirawat Suto Akhirnya, mereka sampai di daratan Komoto meminta agar dirinya berjaga kapal Sementara yang lain akan pergi ke Garnison Namun akhirnya, Komoto pun ikut karena ia selalu diremehkan Di sisi lain, Omezaki memberikan tanaman herbal untuk Yuzuki agar batuknya meredah Di Garnison, Kolonel Ushigome tiba-tiba menghilang membuat para tentara cemas Di luar, para warga berusaha meninggalkan Garnison untuk menuju ke Yokohama Tiba-tiba saja, Suto datang dan memberitahu bahwa Yokohama kemungkinan sudah terpapar infeksi Ia lalu menjelaskan bahwa di Garnison, mereka sedang meneliti vaksin Ia meyakinkan warga bahwa hanya Garnison lah tempat yang aman Alhasil semua warga percaya dengan Suto begitu saja Di lain sisi, Hibiki dan kawan-kawan menyelinap ke Garnison melalui jalur bawah tanah Aksi mereka ternyata diketahui Anu yang mengabari hal itu kepada Suto Hibiki dan kawan-kawan lalu berpencar Di suatu ruangan, Sohari melonggarkan ikatan mana ia merasa adiknya kesakitan Tiba-tiba, Kanai datang dan hendak mencari obat Sohari pun bersembunyi Tak lama kemudian, Mana menyerang Kanai Hibiki dengan cepat membunuh Mana dan hal itu disaksikan Sohari di depan matanya Di tempat yang sama, Todoroki yang berpura-pura sakit akhirnya bisa meloloskan diri dari penjara Todoroki membawa Kurumi kabur dari Garnison Sementara itu, Hibiki melihat Kurumi bersama Todoroki Ia menyuruh Kanai untuk pergi lebih dulu Tak lama kemudian, mereka semua berhasil keluar dari Garnison Kecuali Hibiki yang masih mengikuti Todoroki Sementara itu, Suboi tak bisa menunggu kedatangan Hibiki lebih lama Minju dan Kanai akan kembali untuk menyelamatkan Hibiki Sementara Komoto tak ingin ikut dengan mereka Hal itu membuat Minju kecewa dengannya Di sisi lain, Hibiki meneriakan nama Kurumi Todoroki yang sadar akan hal itu lantas meletakkan Kurumi Dan melihat ada sesuatu di depan Ketika ia hendak menyerangnya, ia menemukan bahwa kolonel Ushigome sudah menjadi zombie Todoroki lalu dibius oleh seseorang Hibiki terus mencari keberadaan Kurumi Tadi sangka Hibiki berhasil menemukan Kurumi Sayangnya, ia lalu dibuat pingsan oleh tentara Anu berhasil menangkap mereka semua Sementara itu, Komoto meminta agar Suboi dan kawan-kawannya menunggu Hibiki dan yang lain Namun Suboi menolaknya Di lain sisi ketika Mihara mengambil mantel Satoshi, ia tak sengaja menjatuhkan sesuatu Omizaki mengambilnya dan ia mengetahui catatan penelitian di Garnison Di Garnison, Kurumi tersadar dan ia merasakan bahwa tangannya disentuh oleh seseorang Namun Anu tak memberitahu apa yang sebenarnya terjadi Sementara itu, Hibiki yang terbangun ia melihat kurungan yang banyak terisi para zombie Di sana Shuto mengingatkan dirinya kepada Hibiki Ia memberitahu bahwa dirinya sedang mengerjakan vaksin Ia akan mengubahnya menjadi zombie Dan ia mengaku bahwa semua kejadian yang menimpa kelompok Hibiki adalah ulahnya Shuto bersyukur karena Hibiki datang ke sana dan berniat memanfaatkan gen darah miliknya Yang bisa dijadikan eksperimen Ternyata ibu Hibiki meninggal karena memiliki gen spesial Dan Shuto menjadikannya bahan percobaan Tiba-tiba listrik padam dan membuat Shuto khawatir dengan RSGD Ia lantas mengeluarkan zombie kolonel agar Hibiki terinfeksi Beruntung Minju dan Kanai berhasil menyelamatkannya Di sisi lain, Omezaki menceritakan perihal Shuto yang ternyata ilmuwan gila Pemerintah malah mendukungnya membuat suatu virus yang akan menghancurkan dunia Ternyata Omezaki dulunya adalah anak buah dari Shuto Di sini dengan kegoisannya, Hibiki masih saja ingin menyelamatkan Kurumi Sedangkan Minju dan Kanai akan kembali ke pulau Kanai melarangnya pergi, namun Hibiki masih tetap akan menyelamatkan Kurumi apapun nantinya yang terjadi Di sana Kurumi melihat jika mana telah mati Sohari memberitahu bahwa para teroris yang telah membunuhnya Kurumi semakin dendam dan berjanji akan membunuh teroris itu Di lain sisi, Hibiki melihat golem pertama yang dijadikan eksperimen Yang ternyata dia adalah ibunya Dan film pun bersambung Hai semuanya Kembali lagi bersama saya di konten alur cerita film Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film Love You As The World End Jika kalian belum menonton episode sebelumnya, link ada di deskripsi Baik, mari kita masuk saja ke dalam alur ceritanya Pada episode sebelumnya, Hibiki berhasil bertemu dengan Kurumi Sayangnya mereka harus dipisahkan kembali oleh Suto Dan terakhir, Hibiki melihat keberadaan ibunya yang ternyata sudah berubah menjadi zombie Dan film pun baru dimulai Terlihat Hibiki yang ingin menemui ibunya Ia meratapi nasib ibunya yang sudah menjadi zombie Hibiki lalu melepaskan ibunya dari rantai Ketika ia hendak membunuhnya, Hibiki tidak tega melakukannya Ia pergi begitu saja tanpa mengunci pintunya kembali Tiba-tiba Oh Mezaki datang dan menenangkannya Ia lalu membius Hibiki Sorry, hendak membunuh teroris yang membunuh adiknya Ia melihat Minju dan Kanai yang hendak keluar Dan mulai menyerang mereka berdua Di sini Minju ditusuk Kurumi Kanai dan Minju lantas pergi dari tempat tersebut Di sana, Suto Mara mendengar bahwa sampel zombie pertama telah hilang Ia lantas menyuruh Anu mencarinya Akibat darah yang ditimbulkan dari luka Minju Zombie ibu Ibiki menyerang mereka berdua Membuat Minju terkigit Di sana para tentara dan warga terkejut Ternyata ada zombie di garnison Tiba-tiba Suto datang dan memberitahu Bahwa para zombie digunakan untuk pengembangan vaksin Suto mengajak agar warga memegang senjata Membunuh teroris dan melindungi garnison Setelahnya Kuata mulai curiga dengan tingkah dari Suto Di sisi lain, Hibiki akhirnya tersadar Di sana Omezaki memberitahu bahwa ibu Hibiki adalah korban pertama yang diberikan virus oleh Suto Omezaki yang terlibat membuat Hibiki begitu marah dengannya Di garnison, Kurumi terus saja jadi bahan percobaan oleh Suto Di lain tempat, Minju masih merahsiakan tentang dirinya yang digigit kepada yang lain Ia lalu mendatangi Hibiki dan yakin jika Kurumi akan ditemukannya Minju mengaku bahwa ia telah membunuh ibu Hibiki yang menjadi golem dan meminta maaf Akhirnya Hibiki tahu jika Minju telah tergigit zombie Komoto malah meledek Minju yang tergigit Dia begitu marah karena Hibiki yang begitu egois Tiba-tiba Suboi memberitahu bahwa Hibiki sudah diikuti Ternyata Anu yang mengikuti mereka karena mengetahui bahwa Minju telah tergigit Anu menawari kesepakatan jika Hibiki menyerah ia akan memberikan vaksin untuk Minju Lalu Omezaki datang membuat Anu terkejut Di garnison, Suto datang menemui Todoroki Ia mengajak Todoroki bekerjasama Kembali pada Anu yang menawari Hibiki untuk mendapatkan vaksin jika dirinya mau menyerahkan diri Anu lalu pergi dari sana Terlihat Minju yang hendak pergi karena tak ingin membahayakan yang lain Hibiki yang merasa bersalah akan berjuang demi menyelamatkan Minju Di garnison, Todoroki bertugas untuk mengawasi Kurumi Di luar, Hibiki menyerah kepada para tentara Lalu Anu datang dan membawa Hibiki menuju ke suatu tempat Di sana, Suto baru tahu jika Anu telah berkhianat kepadanya Ternyata Anu pergi ke ruangan RSCD yang dianggapnya sebuah vaksin Anu melakukan rencana agar bisa menyelamatkan Minju Ia menyuruh Hibiki menembaknya dan mengambil vaksin itu lalu kabur dari garnison Karena Hibiki tak mau melakukannya Anu yang menembak kakinya Sayangnya ia tidak bisa membuka RSCD tersebut Hibiki lalu memiliki rencana dengan mematikan listrik di tempat itu Akhirnya Suto datang lalu membuka RSCD Tiba-tiba saja Hibiki menyerahnya Sayangnya tidak ada vaksin, hanya ada sesuatu yang dibekukan Anu lalu menyuruh Hibiki membawa suatu obat untuk Minju Di sisi lain, Komoto menangis karena Minju telah tergigit Tanai lalu memberitahu jika Kurumi yang telah menusuk Minju membuatnya tergigit zombie Di garnison, Todoroki menyuruh Hibiki berhenti pergi Ia memohon pergi karena Minju telah tergigit Todoroki memberitahu bahwa Kurumi hancur karena tak kunjung menemui Hibiki Namun disini Hibiki pergi begitu saja meninggalkannya Tiba-tiba saja ada yang menembaknya membuat obat itu hancur dan hanya tersisa satu obat Beruntung Kuata datang dan menyelamatkan Hibiki Hibiki terus menuju ke pelabuhan meski dalam keadaan tertembak di perutnya Ia terus berjuang demi menyelamatkan Minju yang akan segera berubah menjadi zombie Ketika Komoto hendak membunuh Minju, Tanai melindunginya Akhirnya Hibiki tiba di sana dan memberikan obat itu Sedangkan di garnison, Anu menanyakan keberadaan vaksin yang dibuat selama ini Namun Suto malah tertawa seperti orang gila Sayangnya obat tersebut tak mempan mencegah Minju untuk berubah menjadi zombie Minju hanya menanyakan keberadaan kakaknya Kesokannya Minju memiliki permintaan terakhir untuk melihat matahari terbenam bersama kawan-kawannya Mungkin hal ini menjadi yang terakhir kalinya bagi Minju melihatnya Ia menceritakan bahwa dirinya begitu sayang dengan kakaknya Begitu juga sebaliknya sang kakak yang bekerja keras untuk keluarganya Minju berterima kasih karena akhirnya ia tidak sendirian lagi setelah bertemu Hibiki dan kawan-kawan Mereka akan menemani kepergian Minju dan menganggapnya sebagai keluarga Ia lalu meminta Hibiki memberikan foto matahari terbenam untuk kakaknya Akhirnya Minju berubah menjadi zombie Dan Hibiki terpaksa membunuhnya untuk mengakhiri penderitaan Minju Di Garni Sun, Anu begitu bersedih yang sadar jika adiknya akan mati Sementara itu Kurumi yang dipanggil Suto Dia bertanya apakah jika Hibiki masih ada, Kurumi akan kembali kepadanya Di pulau, Hibiki sudah melupakan Kurumi yang ia kira sudah mati Begitu juga sebaliknya Kurumi yang sudah tak mencintai Hibiki Komoto lalu memberitahu bahwa Minju ditusuk oleh seorang wanita Sin beralih pada masa lalu ketika Kurumi meminta Agar Hibiki berkata bahwa ia mencintainya Hibiki berencana akan melamar Kurumi Hal itu membuat Kurumi begitu senang mendengarnya Di pulau, semua orang masih begitu sedih atas kepergian Minju Di sana Hibiki masih memikirkan perkataan Komoto kepadanya Sedangkan di Garni Sun, banyak zombie yang berdatangan Membuat mereka berencana untuk pergi mencari tempat yang aman Sementara itu, Anu dipenjara oleh Suto atas perbuatannya Suto begitu marah karena hampir saja membuat RSC dihancur Anu mengetahui yang di dalam RSC di bukanlah vaksin Dan ia pun tersenyum Di pulau, Komoto hendak ke Garni Sun dan balas dendam kepada Suto Hibiki menghentikannya Namun Komoto masih bersih keras untuk balas dendam kepada Suto Hibiki berkata bahwa ini bukan saatnya Sementara Suto masih marah atas apa yang terjadi Sepertinya ada yang ia sembunyikan di dalam RSC di Kurumi datang dan menanyakan sebenarnya apa yang ada di dalam kurungan tersebut Ia lalu menenangkan Suto yang begitu bersedih atas semua ini Kurumi berjanji akan melakukan apapun demi terwujudnya penelitian Suto Di pulau, Hibiki mengajak Suboi bekerja sama untuk melindungi pulau tersebut Melantaran pulau ini menjadi tempat paling aman Sayangnya hal itu ditolak oleh Pak Komoto Namun Hibiki berusaha menjelaskan bahwa mereka harus bisa bekerja sama Di Garni Sun, para warga diperintahkan untuk mencari tempat yang aman Dan mereka semua dibekali senjata masing-masing Todoroki lalu menemui Kurumi dan menghentikan Kurumi yang hendak uji klinis Todoroki terpaksa mengikuti perintah Suto agar Kurumi tidak dibunuh Ia menyuruh Kurumi agar tidak mengikuti perkataan Suto Namun Kurumi akan melakukannya karena tidak tahu lagi apa tujuan hidupnya Todoroki lalu menenangkannya dan memberitahu bahwa ia menyukai Kurumi Sedangkan Hibiki sedih karena semua orang yang ia sayangi telah tiada Tiba-tiba Yuzuki datang menemuinya Ia sedang bermimpi buruk mengenai ayahnya Hibiki menyuruh Yuzuki untuk tidak mencemaskan mimpi itu Yuzuki lalu menanyakan apa yang Hibiki pikirkan saat ini tentang Kurumi Tak disangka Kanae mengamatinya dari kejauhan Hibiki ternyata ingin melupakan Kurumi untuk memulai hidup yang baru Hal itu membuat Kanae merasa lega Setelahnya Hibiki dan Kanae mencari persediaan di kota Di sebuah tempat mereka menemukan mayat seorang tentara Tiba-tiba Hibiki diserang zombie Beruntung Kanae berhasil menyelamatkannya Di garnison Todoroki meminta izin kepada kuwata Ia ingin mencari tempat yang aman di luar pulau Ia meminta agar dipinjamkan kapal untuk ke pulau tersebut Todoroki terus memohon kepada mereka Di lain sisi ketika Kanae memeluk jaket milik Hibiki Tiba-tiba saja Mihara datang Mihara menasihatikan Nae untuk memberitahukan perasaannya kepada Hibiki sebelum terlambat Pada malamnya ketika Hibiki sedang tidur di luar Kanae datang lalu mencium bibirnya Hibiki yang tersadar terkejut melihat hal itu Kanae memberitahu bahwa dia menyukai Hibiki Kanae lalu pergi dari sana Di garnison, para tentara kebingungan mencari tempat yang aman Hal ini dikarenakan semua tempat semenanjung Miura sudah dipenuhi oleh zombie Kesokannya Haru melihat ada perahu karet yang berhasil mendarat di pulau Ternyata itu adalah Todoroki yang akhirnya tertangkap Hibiki lalu menanyakan maksud kedatangan Todoroki ke sana Todoroki menyuruh mereka untuk menyerahkan pulau tersebut Bahkan ia memberitahu bahwa Hibiki dan kawan-kawan takkan bisa menang melawan tentara Hibiki yang geram dengan tingkah Todoroki pun langsung memukulnya Ia tak tahu bagaimana bisa sahabatnya berteman dengan suto ilmuwan gila yang menyebarkan virus zombie Hibiki menjelaskan bahwa dia tidak akan menyerah Hibiki akan membunuh siapapun yang hendak menyakiti temannya Meski dirinya seorang wanita atau masih anak-anak Di garnison, Soori ingin ikut ke Saru Shima Sayangnya para tentara tak mengizinkannya Kurumi diberitahu jika Todoroki yang seorang polisi belum juga kembali dari Saru Shima Hal itu membuat Kurumi khawatir kepadanya Di Saru Shima, teman-teman Hibiki begitu terkejut dengan ucapan Hibiki yang gejam Mereka bisa memaklumi bagaimana Hibiki yang sekarang sudah banyak sekali penderitaan pada dirinya Terlihat para tentara dan Kurumi berangkat menuju ke Saru Shima Di sini tentara memberikan senjata untuk Kurumi berjaga-jaga Di sisi lain Kanai sadar jika Kurumi berada di garnison Begitu sebaliknya Todoroki tahu jika Kanai menyukai Hibiki Kanai lalu pergi keluar Di sana Mihara melihat Kanai yang bersedih Kanai sedih karena dia menjadi orang yang jahat dan terus berbohong Mihara mencoba menenangkannya Ia pun pergi sebentar untuk mencari obat Para tentara dan Kurumi akhirnya sampai Tadi duga, Soori diam-diam ikut ke sana menggunakan senjata Soori teringat pesan tentara jika ada yang bergerak langsung ditembak di tempat Benar saja ketika Mihara sedang mencari obat-obatan Ia lalu menembaknya Kanai yang melihat Mihara tertembak langsung membalas memanah Soori dan mengenai kakinya Kurumi melihat ada Soori yang terluka Mereka menganggap itu ulah dari teroris Kanai lalu pergi bersama Mihara Hibiki kesal ternyata Suboi dan yang lain hendak pergi dari sana Suboi merasa jika Hibiki sudah berubah menjadi pengis Suboi berbeda dengan Hibiki yang rela membunuh manusia lainnya Terlihat Kuata menghentikan Sawah dan yang lain untuk balas dendam kepada teroris Kuata hanya menyuruh mereka menyelamatkan Todoroki Di sisi lain, Hibiki menawarkan kepada teman-temannya untuk pergi dari pulau Atau melawan para tentara yang senar lagi sampai di sana Komoto lebih setuju melawan para tentara yang akan datang Di sini, Kak Nai lalu menjelaskan kepada Hibiki Bahwa wanita yang menusuk Minju ada di sini Omizaki memberikan nasihat untuk tidak balas dendam Musuh mereka yang sebenarnya adalah para zombie Namun Hibiki menyanggah hal itu dan berniat menghabisi para tentara yang akan datang Di luar, Kurumi disuruh berjaga Sementara para tentara akan masuk ke dalam markas Hibiki Di sini, Hibiki dan kawan-kawan disuruh menyerah dan dianggap teroris Mereka lalu menyerang kediaman Hibiki Tiba-tiba saja, Komoto keluar dan menyendera Todoroki Para tentara lalu menurunkan senjata mereka Di sana, Hibiki melihat seorang wanita dan hendak memanahnya Sedangkan Kurumi ingin menembak Komoto Kurumi terkejut mendengar suara Hibiki Kurumi hanya terdiam ketika Hibiki menanyakan tentang siapa yang menusuk Minju Ketika Kurumi berbalik badan, Hibiki malah memanahnya Dan film pun bersambung Hai semua, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film serial Love You As The World And jika kalian belum menonton episode sebelumnya, link ada deskripsi Pada episode sebelumnya terjadi kesalahpahaman antara kelompok Hibiki dan Kurumi Bahkan Hibiki tak sengaja memanah Kurumi Dan film pun baru dimulai Hibiki yang tersadar jika ia memanah Kurumi begitu bersedih melihatnya Omizaki lalu datang dan memberitahu bahwa Kurumi harus segera dibawa ke garnison Di sana para tentara menanyakan kenapa kelompok Hibiki selalu menyerang mereka Kanai lalu menjelaskan bahwa para tentara yang memulai lebih dulu Padahal mereka hanya ingin meminta bantuan Todoroki membenarkan ucapan Kanai Tiba-tiba Hibiki datang membawa Kurumi Omizaki menyuruh para tentara membawa Kurumi ke garnison agar segera dirawat Beberapa waktu kemudian, Anu berhasil melakukan operasi dan menyelamatkan Kurumi Ia meminta agar Suto tak membuat korban berjatuhan kembali Bahkan ia menanyakan vaksin apa yang diberikan Suto kepada para pengungsi Namun Suto tidak menjawabnya Di sisi lain, Lieutenant Kuwata mulai curiga tentang Suto Namun Sawa masih tetap mempercayai Suto yang akan menemukan vaksin Mereka pun berdebat dan Sawa tetap membenci kelompok Hibiki Di sisi lain, Komoto terkejut Mengetahui wanita yang dipanah Hibiki adalah pacarnya Kanai memberitahu bahwa yang menusuk Minju adalah Kurumi Hal itu membuat Kanai semakin membenci Kurumi Sedangkan Hibiki merasa bersalah atas apa yang ia lakukan sebelumnya Tiba-tiba, Sori muncul di hadapannya Dia hendak balas dendam kepada Hibiki Hibiki yang merasa hidupnya tidak berguna Ia rela dibunuh Sori Namun Omizaki menghentikannya Omizaki menegur Hibiki agar tak bunuh diri Di Garnison, Lieutenant Kuwata berhasil mengetahui Bahwa Suto dalang dibalik penembakan Daiki dan kematian kolonel Sayangnya, Sawa berkhianat dan memberitahu Suto Kuwata yang merasa terdesak akhirnya kabur dari sana Di Sarushima, Yuzuki memberikan makanan untuk Sori Hal itu membuat Sori tak enak karena telah menembak ibunya Di sana, Kanai memberikan makanan untuk Hibiki yang masih merasa bersalah Tiba-tiba, Komoto datang dan menyuruh Hibiki keluar Ternyata Kuwata berhasil lolos dari Garnison Kuwata meminta maaf dan menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya Omizaki menanyakan perihal Kurumi Mendengar Kurumi selamat, Hibiki menjadi tenang Di Garnison, Kurumi yang tersadar mengetahui Hibiki masih hidup Sayangnya, kini Hibiki membencinya Suto terus mempengaruhi Kurumi agar membenci Hibiki Di lain tempat, Kuwata memberitahu bahwa vaksin sudah diberikan kepada warga Omizaki meragukan vaksin itu Suto melakukan itu hanya untuk menjalankan rencananya dan menipu orang Kanai melarang Hibiki menyelamatkan Kurumi Namun Hibiki bingung harus berbuat apa Di sini, Kanai terlihat jemburu dan menghasut semuanya bahwa Kurumi penyebab kematian Minju Di sisi lain, Todoroki menyuruh Hibiki menyelamatkan Kurumi Hibiki masih tidak tahu harus berbuat apa saat ini Dia lalu membebaskan Todoroki Todoroki yang kera meyakinkan Hibiki agar mau menyelamatkan Kurumi bersama-sama Tiba-tiba, Kanai datang dan memberitahu kondisi mihara memburuk Ternyata mereka membutuhkan antibiotik yang ada di Garnison Soori lalu mengajukan diri untuk menjadi tawanan mereka Agar bisa ditukar antibiotik Di sana, Soori mengaku Ia yang menembak mihara sehingga dia bertanggung jawab dengan hal itu Di Garnison, Kurumi teringat kenangannya dengan Hibiki Sementara itu, Kanai mendatangi Hibiki Dia menjelaskan bahwa ia menyukai Hibiki Namun entah dia harus berbuat apa di situasi seperti ini Ia memberitahu bahwa Kurumi yang telah menikah Minju hingga akhirnya digigit zombie Pada malamnya, Kuata meminta Sawa untuk menukar antibiotik dengan Soori Sawa lalu memanggil Kurumi karena mereka meminta orang yang kompeten Setelah itu, Hibiki memberitahu Kurumi apa saja yang dibutuhkan Dan mereka berjanji akan bertemu di suatu tempat Hibiki lalu menjelaskan kepada Kurumi Bahwa dirinya bersalah dan meminta maaf kepada Kurumi Ia tidak akan menyerah untuk hal itu Terlihat Todoroki dan Kanai yang cemburu Namun Kurumi merasa begitu senang Ternyata Hibiki masih mencintainya Tiba-tiba, Kurumi didatangi seseorang dan memberitahu Bahwa warga yang diberikan vaksin mengalami kejala perubahan zombie Kurumi akhirnya mulai meragukan Suto Anu lalu menjelaskan bahwa di dalam RSGD bukanlah vaksin Anu hanya tahu jika Suto berniat membunuh Hibiki Kurumi lalu menemui Suto dan menanyakan apakah itu benar-benar sebuah vaksin Suto menjelaskan bahwa itu hanya cairan pemanipulasi golem Kurumi lalu bertanya penelitian apa yang Suto kerjakan Suto lalu akhirnya menunjukkan isi di dalam RSGD Yang ternyata adalah mayat istrinya Suto Itu Yuzuki yang takut Jika mamahnya meninggal Dia berdoa kepada Tuhan untuk menyembuhkan mamahnya Di sana Omezaki menemukan catatan Satoshi Tentang tempat penampungan di luar blokade Ternyata Suboi juga mengetahui tempat penampungan tersebut Di Garnison semua orang di sana yang telah diberikan vaksin oleh Suto Berubah menjadi zombie Sementara itu Sawa dan Kurumi mendatangi Hibiki Mereka lalu mengepung Sawa dan akhirnya terpaksa menjatuhkan senjata itu Hibiki mengajak Kurumi untuk bersama kembali Namun tiba-tiba Kurumi mengambil pistol dan berkata bahwa dia tidak membutuhkan Hibiki lagi Ternyata orang yang dibawa Sawa sudah terinfeksi Setelahnya Mihara berhasil diselamatkan Di sana kuata merasa yang disuntikan Suto bukanlah vaksin melainkan virus Komoto lalu menjelaskan bahwa Kurumi sudah dicuci otaknya oleh Suto Tak disangka Hibiki mendengarnya Hibiki menjelaskan bahwa ada balai pengungsian lainnya yang ditemukan Omizaki Mereka harus ke pelabuhan karena penjemputan terakhir hanya ada esok hari Hibiki menyuruh mereka lebih dulu Sementara Hibiki akan menyelamatkan Kurumi Teman-teman Hibiki menasihatinya untuk tak mengejar Kurumi lagi Akhirnya Hibiki akan ikut bersama-sama ke pelabuhan Kurahama Di Garnison Suto meminta agar Kurumi membunuh Hibiki Di Sarusima Hibiki diam-diam pergi ke Garnison Tak disangka Todoroki melihatnya Hibiki lalu menanyakan sejak kapan Todoroki menyukai Kurumi Namun ia senang bisa bertemu Todoroki kembali Paginya kuata memberitahu bahwa dia melihat Hibiki pergi sendirian ke Garnison Tiba-tiba mereka mendengar suara kapal dari pelabuhan Terlihatkan Naya yang bersedih Namun dia tidak peduli lagi dengan Hibiki Mereka akhirnya sampai di pelabuhan dan melihat Zubai beserta Haru di sana Sedangkan Todoroki lalu mendatangi mereka dan mengajak mereka untuk melakukan sesuatu Sementara itu Komoto hendak pergi Namun yang lainnya akan menunggu Hibiki Membuat dia marah Di Garnison Hibiki mengucapkan kata perpisahan untuk yang lain Semuanya begitu sedih mendengar hal itu Hibiki sudah menganggap mereka semua adalah keluarga baginya Kanai meminta Hibiki untuk kembali Sayangnya Hibiki tetap melanjutkan aksinya Di Garnison ternyata sudah dipenuhi zombie dan para tentara telah musnah Di sana Hibiki ketahuan oleh sawah seorang Ia lalu dibawa ke penjara bersama Anu Anu merasa Hibiki ceroboh malah ke Garnison Di sana Hibiki menceritakan mengenai Minju yang akhirnya berubah menjadi zombie Namun dia dikuburkan dengan layang Di sana sawah lalu melaporkan tentang Hibiki kepada Suto Suto menjelaskan bahwa vaksin adalah sihir untuk mengendalikan manusia Suto akan membunuh Hibiki nanti malam Di sana diketahui bahwa awal mula Terjadinya virus golem dari kelainan gen darah istri Suto Hal ini memacu Suto untuk meneliti dan menjadikan manusia Sebagai eksperimen membuat virus menyebar ke seluruh dunia Sekarang dia begitu membenci Hibiki yang sudah menggagalkan rencananya Di tempat yang sama Anu menanyakan kenapa Hibiki berada di sana Hibiki menjelaskan bahwa dia begitu mencintai Kurumi Bahkan mereka sudah bersama sejak SMA Dia yakin jika Kurumi bisa diselamatkan Anu merasa Hibiki begitu bodoh sampai melakukan semua ini Hibiki merasa ada sesuatu yang ingin dia sampaikan kepada Kurumi Tiba-tiba Sawa datang dan membawa Hibiki pergi menuju ke suatu tempat Hibiki menanyakan apa yang sudah Suto lakukan kepada semua orang Tak disangka Suto lalu membunuh Sawa Di sana Hibiki menjelaskan bahwa ia belum pernah melihat manusia yang mirip dengan golem seperti Suto Hibiki tahu jika RSGD adalah istrinya Suto Dan penyebab virus ini menyebar adalah Suto sendiri Suto lalu memberikan sebuah pisau kepada Hibiki Ia lalu memberitahu ada dua pilihan untuknya Yaitu membunuh Kurumi atau dibunuh Kurumi Ternyata sebelumnya Hibiki melihat beberapa orang yang disandra Ia tahu jika Suto mengancam Kurumi agar membunuh Hibiki Jika tidak akan membunuh mereka semua Hibiki bersyukur jika Kurumi tidak berubah Di sana Hibiki terlihat menyerahkan dirinya Agar Kurumi bisa membunuhnya dengan luasa Suto mengancam jika Kurumi tak segera membunuh Hibiki Dia akan membunuh semua Sandra Tak disangka Kurumi masih membawa cincin lamaran miliki Hibiki Namun Kurumi tak sanggup melakukannya Suto mengancam akan banyak orang yang terbunuh akibat ulah Kurumi Hibiki berusaha membunuh dirinya Namun Kurumi mencegah hal itu Suto kesal malah tidak sesuai dengan rencananya Suto lalu menembak ke atas dan muncullah darah yang membasahi mereka Hal itu membuat para zombie berdatangan ke sana Hibiki dan Kurumi berusaha kabur dari serbuan para zombie Ketika mereka berdua sudah menyerah Tiba-tiba saja Todoroki dan kawan-kawan datang ke sana Untuk menyelamatkan mereka Karena yang merasa tidak bisa meninggalkan Hibiki Kurumi menanyakan keberadaan Suto saat ini Terlihat Suto yang membawa istrinya pergi dari sana Beruntung ada zombie yang berhasil menggigitnya Ibiki, Kurumi, dan Todoroki berhasil menemukannya Ketika Hibiki meminta kunci kepada Suto Tiba-tiba Suto menembaknya Todoroki mengalangi tembakan Suto Di sana Suto yang tergigit akhirnya berubah menjadi zombie Hibiki lalu menembak kepalanya Akhirnya semua kembali ke Sarusima Di sana Komoto memberikan HP milik Minju kepada kakaknya Terlihat Kanae mulai menyukai Todoroki Sementara itu Mihara Yuzuki sudah kebalai pengungsian rumah harapan terlebih dahulu Hibiki begitu bahagia Kurumi bisa kembali lagi bersama dirinya Namun film belum selesai Ketika Omizaki tahu Jika di tubuh Kurumi sudah dipenuhi virus golem Dan film pun bersambung Besok kita akan lanjut ke season 2 Terima kasih telah menonton